Bupati Brau Sri Juniarsih Mas memberikan santunan kepada para korban kebakaran di Jalan Seikuyang, Gang Ramah RT 22, Kecamatan Teluk Bayur. Kepala daerah perempuan pertama di Bumi Batiwakal itu pun mengimbau kepada Ketua RTI untuk teliti dalam mendata korban kebakaran yang belum menerima bantuan. Termasuk bagi korban kebakaran yang kehilangan berkas KTP hingga kartu keluarga, Sri Juniarsih juga meminta untuk melapor Ketua RTI setempat. Sri Juniarsih mengatakan dirinya telah memerintahkan disduk Capil Brau untuk mendata segera korban kebakaran yang kehilangan KK dan KTP. Lebih lanjut Sri Juniarsih Mas menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan Sekretaris Kecamatan, Sekcam, rumah korban yang terdampak kebakaran bisa mendapat bantuan. Kita coba bantu, tetapi data-datanya, karena pasti ada surat garapan atau surat pelepasan ataupun sertifikat. Itu menjadi bukti dapat dibantu kerugian akibat musibah kebakaran, imbuhnya. Dirinya pun mengapresiasi organisasi perangkat daerah, OPD, terkait dan organisasi kemasyarakatan di Brau yang berjibaku membangun posko darurat untuk korban kebakaran, hingga bantuan untuk para korban mengalir semuanya supaya kebutuhan mereka terpenuhi, ujarnya. Kendati demikian, dirinya sebagai Bupati Brau akan bertanggung jawab kepada korban kebakaran yang terdampak, terutama untuk rumah yang persis dekat pinggir sungai, di mana pihaknya bakal melibatkan BPBD untuk kegiatan bersih-bersih. Kemudian permukiman yang dekat sungai kami rapikan dari Dinas Perkim, tetapi saya minta masyarakat sekitar rumah terdampak bersabar akan kami tetap lakukan pemulihan, pungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.